selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sebelum kita lanjutkan disini kakak memiliki sebuah dialog antara Alana dengan Margo Mbak Muti, halo Mbak Muti silahkan bisa membantu saya untuk menjadi Alana atau Margo oke boleh saya akan simpel aja jadi Margo ya Bu ya oke siap oke guys me and Miss Muti will practice about will practice a conversation between Alana and Margo okay you can check it out this conversation hi Margo I'm free for a while before my next class are you? yeah I am let's get a coffee sorry let's get a cup of coffee great get a table and I'll get the coffee what do you take in your coffee? cream and sugar get a cookie too please Alana sits at a table and Margo returns with the coffee Alana duduk di salah satu meja dan Margo kembali dengan membawa kopi oke please Margo so do you like your classes this semester? I like them all except for math I don't like the instructor at all why not? well he talks too quickly he really explain things girly and he isn't very patient also he never takes a break okay adik-adik ini adalah percakapan antara Alana dan Margo jadi dari percakapan ini kalian bisa membaca dan mendengarkan kakak tadi sudah mempraktiskan percakapan tersebut dengan Miss Muti apa yang kalian temukan dari percakapan yang ada dalam teks ini nah disini adalah mengisahkan kegiatan Alana dan Margo di di sekolah nah disini Alana menyampaikan bahwa dia dia mengajak Margo untuk untuk menikmati secangkir kopi dan Margo menyetujuinya Alana mengajaknya let's get a cup of coffee Margo kemudian bilang great get a table and I'll get coffee nah Margo menyetujuinya dan meminta Alana untuk mencari meja sementara Margo memesan kopi setelah duduk Margo kemudian bertanya ke Alana so how do you like your classes this semester oke apakah kamu suka kelas kelas smooth semester ini Alana bilang I like them all saya suka semuanya except for math kecuali matematika I don't like the instruction at all wah dia suka semuanya ya adik-adik tetapi dia tidak suka matematika Margo pun bertanya why not Alana bilang he talks too quickly he really explain things curly and he isn't he isn't very patient nah adik-adik adik-adik bisa lihat di sini memperhatikan kalimat ini nah he sorry di sini ada kalimat he talks too quickly he really he really explains things curly nah nanti kita akan bahas itu selanjutnya ya what is simple present the simple present in english is used to describe an action that is regular true or normal jadi adik-adik jika kalian ingin mengungkapkan sebuah kalimat yang menyatakan kegiatan kalian sehari-hari sesuatu yang kalian biasa lakukan sehari-hari berarti kalian sudah menggunakan simple present tense ya contohnya saja i study english english nah karena kita belajar itu setiap minggu setiap hari atau mungkin setiap hari apa sesuatu yang kalian lakukan terus-menerus dan suatu kebiasaan itu berarti kalian sudah menggunakan simple present semudah sekali oke dalam biasanya ya biasanya misasa membagi subjek dalam bahasa inggris itu dua kubu adik-adik misasa membaginya ayu-dewi interbahasa ayu-dewi dan he-she-it kubu ayu-dewi dan kubu he-she-it kenapa misasa membagi ke dalam dua kubu supaya mudah mengingat ayu-dewi he-she-it kubu ayu-dewi dan kubu he-she-it kalau ayu-dewi maka kata kerjanya kalian tidak perlu tambah s tetapi kalau he-she-it kalian perlu menambahkan s atau untuk mudahnya begini jika ada teman kalian yang datang hanya satu orang teman kalian yang datang hanya satu orang kalian boleh deh ngasih es ke teman kalian tetapi kalau yang datang banyak contohnya day ini yang datang day jangan dikasih es nanti orang tua kalian marah karena terlalu banyak es yang kalian berikan ke teman kalian jadi kalau hanya satu orang kasih es aja gak apa-apa kalau kalian baik hati kalian memberikan es ke yang satu orang ini tapi kalau banyak jangan bangkrut bandarnya katanya gitu ya jadi kalau ayu you don't need es tapi kalau he she eat atau teman kalian yang he she eat he itu kan dia she dia juga tapi yang untuk perempuan eat untuk binatang nah boleh kalian berikan es ya ada 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 hal-hal yang perlu diperhatikan jadi dalam bahasa inggris itu kan banyak kata kerja ya adik-adik nah contohnya saja kata kerja go catch was kiss fix buzz nah untuk kata kerja yang seperti ini adik-adik pengecualian karena dia berakhiran O CH SH SS X atau Z kalian perlu menambahkan ES selain itu kalian cukup menggunakan menambahkan S saja tidak perlu ES contohnya saja kata Mary menjadi Mary's study menjadi studies carry menjadi carries worry menjadi worries form form verbs that N vowel Y we just add S jadi kalau akhirannya biasa selain yang tadi yang CH ya kan CH Y X ES itu tadi kita tinggal menambahkan S saja tidak perlu ditambahkan tapi ingat ya yang boleh ditambahkan dengan S kalau he she it teman kalian yang datang hanya satu orang tapi kalau banyak jangan jangan diberi S ingat ya yang diingat itu kalau satu orang boleh diberikan S tapi kalau banyak jangan jangan oke itu yang perlu kalian ingat nah ini adalah contoh kalimatnya she works nah karena dia si ya karena kakak disini menggunakan contoh she she works on her basket after dinner everyday sini menggunakan work kata kerjanya kita tambah dengan S ingat karena dia hanya satu orang she satu orang contoh lainnya I study math every Monday ya kakak menggunakan study tidak ditambah S atau ES kenapa karena I I so ya tidak boleh ditambah S kenapa kalau saya minum S dimarah sama dimarah di disentil sama mama dan papa ya kalau kebanyakan minum S oleh karena itu kalau I tidak usah ditambah S ya sayangnya I study math every Monday next you eat some apples nah you eat some apples tidak perlu ditambah S juga kenapa karena kenapa tidak usah ditambah S karena saya dan kamu kalau minum S juga dimarahin sama mama papa ya kalau dia tidak apa-apa kalau kamu dan saya tidak boleh katanya next sebentar next they play football in the school ya school yard on Fridays subjectnya adalah they tidak menggunakan play kalian tahu kenapa tidak menggunakan S ya tepat sekali kita tidak menggunakan S karena day day itu lebih dari satu orang nah kalau dia lebih dari satu orang teman kalian datang lebih dari satu orang you don't need to put S after form setelah kamu tidak perlu menambahkan S setelah kata kerja karena dia banyak banyak orangnya ini day artinya kan mereka ya kalau mereka tidak usah dikasih S banyak-banyak oke we go to Jakarta for a holiday oke kami pergi ke Jakarta untuk berlibur itu kemarin ya kalau sekarang tidak boleh pergi ke Jakarta untuk berlibur corona ya we go tidak perlu ditambah S juga kenapa we 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 berarti kita kita berarti banyak ya kan so you don't need S kamu tidak perlu menambahkan S bagaimana selanjutnya kubu yang di sebelah tadi kan ada dua kubu ya ada dua kubu kubu Ayu Dewi dan kubu He She Eat sekarang kita lihat kubu He She Eat oke she works in hospital she works in hospital boleh ditambah S ya kenapa hanya satu orang dia satu orang teman kalian sendirian jadi boleh deh diberi S he drinks a glass of coffee every morning he drinks a glass of coffee every morning oke karena dia satu laki-laki boleh tambah S lalu the dog eats some meat anjing itu makan berapa daging nah karena anjingnya hanya satu boleh ditambah S walaupun tidak ada ya anjing minum S S ya oke nah jadi kesimpulannya adik-adik I you contoh verbnya adalah work tidak perlu tambah S he he eat atau he she eat kalian boleh menambahkan S dan memang harus menambahkan S karena hanya satu orang we you they ini karena lebih dari satu orang kecari you ya itu tambah tidak perlu tambah S oke bagaimana mudah ya nanti kalau kalian sedikit bingung kita berdiskusi bersama oke kita ke interrogative sentence does he work as a doctor oke does ya kenapa pakai does oke kita lihat kenapa dia pakai das jadi adik-adik jika kalimat kalian tadi kita udah buat perjanjian ya subjek itu ada dua kubu kubu ayu dewi dan kubu he she eat ya nah kalau kubu ayu dewi dia menggunakan do do I do you do de do we do rangga and kinan das he nah kalau he she eat dia menggunakan das das he das she das it das rangga das kinan hanya rangga saja atau hanya kinan saja tapi kalau rangga dan kinan bergabung jadi satu kalian menambahkan do ya kalau lebih dari satu orang pakai do kecuali I and you I and you pakai do saja he she eat menggunakan das atau nama satu orang rangga kinan Mr. Joe Mr. Bobby Mr. Henry nah itu menggunakan das kalau Mr. Henry datang boleh diberi S kalau Miss Muti datang karena Miss Muti sendirian boleh diberi S kalau Miss Muti dan Miss Muti dan Mr. Henry datang berdua tidak usah dikasih S nanti habis S oke ini sudah oke nah ini bentuknya sayang do I work do you work does she work does he work does it work do we work do you work do they work oke udah ya ingat dalam bahasa Inggris selalu ada dua kubu kubu Ayu Dewi dan kubu he she eat ya kalau kalian sudah mengingat itu maka kalian akan mudah menggunakan dua atau das ya menggunakan S atau tidak ya gitu nah negative sentence negative sentence ini adalah kalimat negatif atau kalimat penyangkalan nah he doesn't work as a doctor misal sah kenapa sih dia pakai das disini adik-adik bisa lihat dia menggunakan he he tadi menggunakan do atau das iya betul do itu dipakai oleh Ayu Dewi das itu untuk he she eat ya kan karena he dia menggunakan das kemudian tinggal kita tambahkan not das atau disingkat menjadi doesn't he doesn't work as a doctor he doesn't work as a doctor das karena memang pasangannya das sayang ya he menggunakan das bukan do seperti tadi das pasangannya he she eat nah ini bisa kalian lihat sayang I do not work you do not work atau bisa disingkat I don't work you don't work kedua menggunakan does not atau doesn't she does not work he does not work it doesn't it does not work she doesn't work he doesn't work it doesn't work lalu tadi misalnya selalu mengingatkan kembali ya we you they atau I you they we nah ini karena dia terpisah harusnya jadi satu tadi we you they termasuk you they we you they we menggunakan do tinggal tambahkan not ya not yang berarti tidak we do not work you do not work they do not work we don't work you don't work they don't work ingat sekali lagi bahasa inggris ada dua kubu kubu ayu dewi dan kubu he she it kalau ayu dewi tidak perlu ditambah s he she it kalian harus menambahkan s ya atau dengan kakak ingatkan lagi tadi kalau teman kalian yang datang hanya satu orang boleh kasih s tapi kalau lebih dari satu orang gak usah kalian bisa praktis nanti kita bersama-sama praktik bertanya berdiskusi ya dan terima kasih hai hai Terima kasih.